Tahapan seleksi administrasi atau proses pendaftaran di sekolah kedinasan merupakan salah satu tahapan seleksi yang sangat gampang untuk dilewati. Namun mengapa masih saja banyak pelamar yang gagal dalam melewati tahapan seleksi ini? Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa kesalahan-kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh calon pelamar saat menghadapi tes seleksi administrasi atau pendaftaran di sekolah kedinasan. Namun sebelum video ini dimulai jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya dan bagi teman-teman yang sudah menekan tombol like dan subscribe-nya kakak ucapkan terima kasih dan semoga kalian lolos menjadi taruna di tahun 2024 ini. Yo 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 salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman para pejuang sekolah kedinasan dan bapak ibu sekalian. Berjumpa lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Konten sederhana namun penuh makna. Baik bapak ibu dan teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa kesalahan-kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh calon pelamar saat melakukan proses pendaftaran di sekolah kedinasan. Jadi sebelum kita lanjut, disini kakak akan membagikan dulu mengenai 3 fakta menarik tes seleksi administrasi atau proses pendaftaran di sekolah kedinasan. Dimana untuk tes seleksi administrasi ini merupakan tes yang gampang-gampang susah. Dalam artian sebenarnya tes ini merupakan salah satu tahapan tes yang sangat gampang. Cukup kalian meng-input data diri serta dokumen-dokumen kalian ke dalam website pendaftaran di sekolah kedinasan yang kalian tuju. Namun kenapa disini banyak yang gagal? Karena kurangnya ketelitian dalam proses pengikutannya. Maka dari itu tahapan seleksi ini merupakan yang tergolong gampang-gampang susah ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, proses pendaftaran yang di luar dari ketentuan akan langsung digugurkan oleh panitia. Dan yang terakhir, banyak kok peserta yang sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mulai dari belajar sejauh kejauh hari, kemudian mengikuti pimpinan belajar, mengikuti pembinaan fisik dan mental. Tetapi justru tersingkir dalam tahapan ini karena kurangnya ketelitian dalam pengimputan dokumen. Nah jangan sampai nih teman-teman menjadi para pejuang sekolah kedinasan yang kalah sebelum berperang. Maka dari itu, sekali lagi kakak Imbau hati-hati dalam proses pendaftaran karena banyak yang sudah menjadi korban dalam tahapan seleksi ini. Nah kira-kira kesalahan-kesalahan apa sih yang sering dilakukan oleh pelamar dari tahun ke tahun saat proses pendaftaran di sekolah kedinasan? Jadi yang pertama yaitu menggunakan ponsel dalam proses pendaftaran. Sebenarnya sah-sah saja sih ya teman-teman kalau teman-teman ingin mendaftar menggunakan ponsel atau smartphone dalam proses pendaftarannya. Cuma kita kan tahu nih bahwa ponsel atau smartphone itu kan layarnya sangat kecil teman-teman. Dan ini sangat rentan atau berisiko tinggi dalam hal kesalahan pengetikan nama atau pengimputan data atau bahkan pengunggahan dokumen. Saran kakak lebih baik dalam proses pendaftaran ini kalian menggunakan PC atau laptop. Kak bagaimana nih saya nggak punya laptop atau PC? Gampang. Cukup kalian meminjam dengan teman atau kerabat kalian atau bahkan datang ke warnet yang terdekat dari rumah kalian ya. Jadi nggak ada alasan nih untuk mendaftar tidak menggunakan laptop. Jadi saran kakak gunakan laptop. Kemudian yang kedua, salah mengetik nama atau salah dalam memasukkan data. Nah teman-teman, hati-hati dalam mengetik nama, alamat, atau bahkan nilai persyaratan pendaftaran yang sudah menjadi ketentuan. Jangan sampai nama yang kalian input itu berbeda dari dokumen yang sudah kalian unggah. Bisa jadi teman-teman salah dalam meng-input data mulai dari contoh kecil saja kurang satu huruf nama. Nah jadi kalau sudah kurang satu huruf saja, maka resiko gugur akan sangat tinggi sekali teman-teman. Terlebih lagi, proses perhitungan yang salah dalam pengimputan nilai rata-rata rapor atau rata-rata ijasa. Maka dari itu simak baik-baik pengumumannya jangan sampai di luar dari ketentuan. Nah kemudian yang ketiga, dokumen yang diunggah tidak sesuai ketentuan. Jadi ada beberapa kasus nih yang akan kakak bagikan. Yang pertama, lupa menanda tangani atau menambahkan materai dalam surat pernyataan. Nah ini terjadi di tahun lalu teman-teman, di mana salah satu subscriber kakak menghubungi kakak melalui Instagram. Dia menanyakan, kak saya meng-upload surat pernyataan yang belum saya tanda tangani. Terus saya tanya, kamu sudah mengakhiri proses pendaftaran belum? Nah katanya sudah. Nah kalau sudah, ya tidak bisa di-edit deh. Nah maka dari itu, teman-teman, di sini kakak sarankan mungkin kalian sibuk ya dalam menyiapkan segala sesuatunya tapi tetap fokus. Hati-hati. Jadi lengkapi data sesuai dengan ketentuan. Jangan sampai kalian karena sibuk ini, sibuk itu, akhirnya lupa menanda tangani surat yang harusnya kalian tanda tangani. Itu contoh kecil saja. Maka dari itu, hati-hati. Kemudian yang kedua, scan dokumen tidak lengkap. Ya salah satu contoh tadi yang tidak lengkap itu penanda tanganan atau penambahan materi. Dan ini juga terjadi di tahun lalu teman-teman, di mana ada subscriber kakak yang hanya meng-upload dokumen ijazah tampilan depan saja. Padahan ijazahnya itu bolak-balik teman-teman. Nah sarankan kakak, kalau ada dokumen yang bolak-balik, lebih baik kalian foto, kemudian kalian foto bagian depannya dulu, kemudian foto bagian belakang, kemudian jadikan dalam satu file PDF. Seperti itu ya, untuk pengunggahan dokumennya. Kemudian yang ketiga, yaitu scan dokumen tidak terbaca atau terpotong. Nah inilah teman-teman, hati-hati dalam pengunggahan dokumen ini. Sesuaikan dengan ukuran yang sudah ditentukan. Dan kalaupun ukuran yang ditentukan itu sudah sesuai, tetapi tampilannya masih buram, ulangi lagi teman-teman dalam proses penyekanannya. Minimal kalian harus bisa membaca apa yang kalian unggah. Jangan sampai kalian tidak bisa membaca, para panitia juga bagaimana bisa membaca dokumen kalian. Nah jadi seperti itu ya. Minimal kalian harus bisa membaca supaya panitia bisa mengkoreksi data-data yang sudah kalian unggah. Jangan sampai kalian mengunggah hal yang tidak bisa dibaca oleh panitia. Oke? Nah kemudian, sebelum kita lanjut ke kesalahan-kesalahan berikutnya. Nah disini kakak ingin merekomendasikan kalian untuk bisa mengikuti bimbingan belajar kelas sekolah kedinasan bersama kakak di Bimbel Smart Solusion. Dimana disini kakak akan mentorin kalian. Dan di tahun 2023, 217 siswa Bimbel Smart Solusion lolos di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Ayo silahkan kalau kalian mau informasi dan pendaftaran, bisa klik yang kakak semakan linknya di kolom komentar ya. Dan dapatkan diskon 100 ribu khusus bagi teman-teman yang bendaftar melalui link berikut. Oke, kemudian kita lanjut ke kesalahan yang keempat. Tidak menambahkan nama dan nomor Indok KTP pada bukti pembayaran pendaftaran. Ini sering sekali terjadi teman-teman ya. Saran kakak lebih baik lakukan pembayaran di teller bank. Jangan atau hindari menggunakan proses pembayaran menggunakan mobile banking. Karena kenapa? Kalau di mobile banking itu kan mengetik keterangan, itu karakternya sangat terbatas. Nah, lebih baik kalian datang ke teller bank terdekat yang kalian miliki ya rekeningnya. Kemudian, jika terlanjur tidak menambahkan nama dan nick, kalian sudah terlanjur bayar nih. Tapi lupa ngomong sama tellernya untuk menambahkan nama dan nick. Tenang, ada solusinya. Yaitu kalian cukup menambahkan dengan mengetik ulang secara manual ya. Terkait dengan nama dan nicknya. Kemudian kalian scan, baru kalian unggah. Jangan sampai bukti pembayaran yang tidak ada nama dan nicknya yang kalian unggah itu bisa beresiko fatal gagal. Karena tidak terbaca. Yang ini punya siapa sih? Yang diunggah tentu pikiran dari panitia akan seperti itu. Karena tidak ada nama dan nicknya. Nah, jadi hati-hati. Nah, kemudian yang kelima, mengulur-ngulur waktu pendaftaran. Jadi, jangan terlalu santai teman-teman dan juga jangan terburu-buru dalam proses pendaftaran ini. Nah, maka dari itu, minggu ini adalah minggu yang tepat untuk kalian melakukan proses pendaftaran. Jangan di detik-detik akhir ya, karena resiko rawan server down ya, ataupun resiko-resiko yang lainnya itu hindari. Pokoknya di pertengahan minggu dari periode pendaftaran itu, waktu yang tepat untuk kalian melakukan pendaftaran ya. Jadi, seperti itu yang bisa kakak berikan. Intinya, kunci sukses dalam tes administrasi adalah ketenangan, ketelitian, dan mengikuti ketentuan yang sudah diumumkan. Nah, sekali lagi, kakak rekomendasikan untuk bisa mengikuti bimbingan belajar Smart Solusion bareng kakak untuk kelas sekolah kedinasan, yaitu paket seleksi kompetensi dasar, paket psikotest, dan wawancara. Ya, dapatkan diskon Rp100.000 untuk pendaftaran melalui link yang kakak sematkan di kolom komentar. Akhir kata, kakak pamit, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Semoga kalian beruntung di tahun ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!